Pasukan Pertahanan Israel, atau IDF, merilis video wilayah utaranya hancur akibat serangan Hezbollah. Di saat yang bersamaan, Zionis mengonfirmasi tentara Israel yang tewas nyaris mencapai angka 700 orang. Inilah wilayah Israel Utara yang hancur akibat menjadi medan perang antara Zionis dan Hezbollah. Video tersebut diunggah IDF di akun X dengan caption yang menyebut Hezbollah telah menyerang Israel Utara dengan kejam. Dari video tersebut terlihat kompilasi serangan Hezbollah ke Israel selama 10 bulan berperang. Terlihat wilayah Israel terbakar membara diserang puluhan roket Hezbollah. Bahkan sejumlah infrastruktur dan pemukiman rusak parah akibat serangan militan Lebanon. Di satu sisi, Israel mengklaim tentara IDF yang tewas telah mencapai 689 korban. 329 tentara di antaranya tewas dalam serangan darat. Sementara para ahli militer meyakini jumlah tentara Israel yang tewas atau terluka di Gaza jauh lebih tinggi dari angka yang diklaim Zionis. Laporan telah menunjukkan pejabat Israel menekan otoritas rumah sakit di Palestina yang diduduki untuk menyembunyikan angka kematian tentara Israel. John Law Tribune X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia